Kita lanjutkan diskusi kita kali ini dengan mengajak Anda untuk melihat siapa-siapa saja yang diajukan untuk mendapatkan remisi. Inilah nama-nama koruptor kelas kakap yang mendapatkan remisi, Anggodo Bijoyo, kasus suap terhadap KPK, total remisi sejak 2010-2014. Ini adalah angka yang fantastis, luar biasa, heboh, hebering, 29 bulan, 10 hari. Mas Nama mengandung dan melahirkan aja nggak selama ini, 19-10 hari, ini 20-19-10 hari. Gayus Tambunan, ini kasus korupsi pajak ya, kemudian di situ ada catatan mendapatkan 4 bulan di tahun 2012, kemudian di tahun 2013 tidak ada data yang menyebutkan, dan di tahun 2014 5 bulan, atau total 9 bulan. Tapi 2013-nya belum ada data yang menyebutkan. Sementara Susno Duwaji masih ingat dengan Cicak versus Buaya, ini mendapatkan 5 bulan total remisi sepanjang 2013-2014. Ya, Mas Tama mungkin kebiasaan atau kultur budaya Indonesia ya, untuk minta-minta izin, remisi, dispensasi. Zaman kita kuliah suka minta-minta dispen gitu ya, sama dosen gitu. Ini gejala apa sebenarnya Anda lihat? Apakah kita harus fokus pada regulasi, atau kepada mental birokrat kita? Ya, ini sebetulnya harus dibenahi banyak hal ya. Yang pertama tadi soal cara baca terhadap aturan yang ada. Bahwa betul tadi Bang Johan Budi mengatakan, ada pada kewenangan menteri untuk memberikan remisi maupun pembahasan bersyarat. Tapi ada 4 syarat. Syarat pertama, syarat kedua, itu ada pada lapas. Berkelakuan baik, menjalani hukuman 2 per 3, itu lapas yang nilai. Tapi yang 3 dan 4, ini bukan menteri yang nilai. Yang nilai adalah KPK dan Jaksa. Dia JC atau bukan, ada rekomendasi atau bukan. Dan 4-4-nya ini harus terpenuhi semua. Katakanlah kalau 2 nggak terpenuhi, berarti itu sudah kita anggap sebagai perbuatan melawan hukum. Kalau, dalam bahasa yang ekstrim misalnya, ketika pemberian PB ya, pembahasan bersyarat dan remisi, itu diberikan tanpa mengindahkan aturan hukum, maka boleh dikatakan menteri telah menyalahgunakan kewenangannya. Kewenangan dia memberikan remisi dan pembahasan bersyarat, tapi ada syaratnya. Syarat 4 itu, 2 nggak terpenuhi, berarti dia sudah menyalahgunakan kewenangannya. Karena nggak terpenuhi syaratnya 2 ini. Itu yang kemudian akan jadi pertimbangan kita untuk melakukan gugatan kepada pihak terhadap regulasi yang sudah diberikan. Mau digugat ini? Ya, soal tadi. Surat-surat edaran tadi. Karena itu bisa diajukan ke pengadilan itu untuk dibatalkan. Tapi ini sayang sekali, kita tidak bisa berkomunikasi dengan Dirjen PAS ya, sehingga ini juga tidak bisa konfirmasi. Saya ingin ke Bang Johan dulu. Bang Johan, terkait dengan apa yang kita diskusikan ini, malah ada informasi yang mengatakan bahwa sebenarnya Dirjen PAS juga tidak terlalu banyak tahu terkait dengan informasi permintaan remisi yang diajukan tersebut. Ada juga pemberian remisi yang diajukan. Ada juga yang mengatakan bahwa diketakutkan karena Dirjen PAS ini dulunya adalah orang KPK, jadi dikhawatirkan ada konflik kepentingan dalam hal ini. Bang Johan, komentar Anda. Bang Johan, komentar Anda. Tidak ada hubungan sama sekali dengan KPK, bahwa ada kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM dan Dirjen PAS yang tidak sebangun atau sejalan dengan apa yang selama ini KPK gaungkan gitu ya. Tentu itu berada pada pihak masing-masing. Jadi KPK punya sikap yang tegas ya, terkait dengan pemberian remisi dan pembebasan bersarat itu dengan tidak memberikan rekomendasi. Saya kira itu, Donny. Bang Johan, kenapa sih seolah-olah targetnya adalah kepada narapidana yang tajir atau kaya? Emangnya napi tajir itu memberikan dampak positif kepada lapas atau dari perspektif Anda sendiri dari KPK? Kira-kira kenapa seperti itu? Ya kalau gini saja, kalau asumsi Anda atau persepsi tadi yang Anda sampaikan itu memang benar bahwa ini hanya kepada sasaran napi-napi tertentu saja. Bahkan yang disebut napi-napi kaya saja, tentu ada sesuatu di balik itu ya. Tetapi kalau kami melihat sepanjang tidak ada informasi, sepanjang tidak ada data yang masuk ke KPK bahwa ada tarulak kongkali kongkong antara pemberi remisi atau pemberi pembebasan bersarat dengan napi, ya tentu kita anggap bahwa itu memang kewenangan mereka gitu. Nah kecuali nanti kalau ada publik, masyarakat yang kemudian memperoleh data, memperoleh informasi bahwa ada sesuatu, quote-unquote ya, di dalam pemberian itu silakan saja disampaikan ke KPK. Nah KPK bisa menelusuri dari situ ya, tapi sampai hari ini sih belum ada. Ya Bang Johan, kalau memang akhirnya semua kewenangan itu kembali kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, terus KPK bisa apa dong? Jadi tadi yang pertanyaan tadi saya sampaikan itu, sekarang lantas gunanya apa gitu? Apa KPK diminta memberikan rekomendasi yang terkait dengan orang ini sebagai jasis kolaborator atau bukan? Apakah orang ini pelaku utama atau bukan misalnya, atau orang ini dari sisi penanganan perkara tindak pidana korupsi, dia telah memberi kontribusi yang berarti bukan kepada penegak hukum misalnya. Nah kalau rekomendasi itu ternyata tidak diindahkan, pertanyaannya kemudian sama seperti yang Anda sampaikan, lantas gunanya apa gitu? Kalau gitu ya bebaskan saja tanpa harus meminta rekomendasi kepada KPK. Saya mendengar pimpinan KPK akan mengirimkan surat ya kepada Menteri Hukum dan HAM, paling tidak menghimbau lah ya untuk berkaitan dengan pembebasan persyarat ini. Saya belum tahu apakah surat itu sudah dikirimkan atau belum. Oke, Bang Johan kalau surat itu tidak sekedar himbawan, bisa nggak KPK misalnya melakukan permohonan pembatalan keputusan Menteri Hukum dan HAM? Saya kira kalau itu tidak memungkinkan ya, karena kita kan lembaga negara juga. Nah yang bisa itu ya orang seperti Mas Tama tadi melakukan gugatan peradilan atau ke PTUN ya, untuk men-challenge apakah surat edaran atau keputusan itu sah atau tidak gitu. Itu bisa melalui publik ya, peradilan atau gugatan PTUN tadi. Baik, Bang Johan terima kasih bergabung bersama kami, Johan Budi, juru bicara KPK, dalam diskusi langsung dari gulung KPK. Selamat malam Bang Johan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Mas Tama, satu pertanyaan. PP 99 2012 mau diapain? Sebetulnya, frasa tadi ya, apa rekomendasikah atau ujinkah dari KPK, menurut saya itu sudah diakhiri perdebatannya ketika ada kata-kata wajib di sana. Wajib ada rekomendasi. Tapi ini tafsir lagi nanti. Iya, bukan. Ketika ada bahasa wajib, sebetulnya itu sudah murni dilakukan. Kalau nggak dilakukan, udah murni itu pelanggaran hukum. Bisa saja ditafsirkan begini Mas, wajib minta rekomendasi itu... Wajib hanya meminta saja. ...hanya meminta mengenai isu rekomendasinya apa tidak wajib diikuti gitu. Nah ini yang kemudian agak celaka kalau itu yang kemudian dipakai tafsirnya oleh pihak dari pemerintah. Harapan kita pemerintah betul-betul melihat semangat pemberantasan korupsinya. Semangat kemudian untuk tadi, bukan untuk menghapus kewenangan, menghapus hak remisi dan pembahasan besarat. Tetapi membatasinya menjadi lebih ketat dan lebih efektif. Karena beberapa negara pun juga sama, itu dibatasi. Tapi KPK juga nggak bisa apa-apa loh. Tadi malah Bang Jawan berharap Anda dan teman-teman malah yang bisa menentukan. Makanya kemudian tadi, pada titik itu harapan kepada kita tentu akan kita lakukan dengan sangat serius. Tetapi ke depan juga kita masih punya harapan sebetulnya kepada pihak pemerintah ya. Karena kalau sudah bicara peraturan pemerintah, itu sudah ada pada pemerintah babannya. Kedepan Pak Jokowi JK harus punya komitmen terkait dengan hal ini. Terutama tadi ya, peraturan pemerintah kalau perlu dia bisa revisi bukan untuk menghapus pasalnya. Tapi untuk kemudian menjelaskan makna rekomendasi tadi. Anda dan teman-teman ICW akan fokus pada harta timur daya anggota CS atau ke-38 koruptor atau yang mana? Sebenarnya kita masih pada level surat edaran tadi. Ketika dia membatasi 2012 dan sebelum 2012, ini yang bikin top stream jadi semakin kacau. Bukan semakin jelas tapi semakin kacau. Berarti kalau fokusnya pada itu bukan cuma 38 nama dong ya, bahkan bisa ratusan ya. Harapan kita itu. Jangan-jangan ada saudara-saudara yang kita kenal di situ ya. Kalau kita, ya namanya beratang korupsi ada punya konsekuensi ya. Mungkin ada saudara, ada besan, ada siapa. Oke Mas Tama, selamat berjuang. Sampai ketemu lagi lagi. Sampai ketemu lagi.